Mohon maaf nih, ini birunya apa menjulang tinggi seperti gunung Everest ya? Terus disini ada kayak apa ini? Kayak kutil ya temen-temen Apa itu kutil guys? Ini kayaknya kergesgesgesgesan Ini mataharinya gak asal banget guys ya Ini mataharinya senyumnya dibalik coy Terus ini bukan kayak matahari, lebih kayak ke virus ya temen-temen Bam! Welcome, brothers, sisters Dimanapun kalian berada Kita main game geografi lagi ya Oke, gue nemuin game geografi baru Tentang bendera teman-teman ya Dan disini itu benderanya Bendera gambaran bocil ya Lebih tepatnya ya Coret-coretan bocil coy Jadi kita menebak bendera dari coretan bocil ya Tuh, anjay bocil kematian nih Pasti ini yang nyoret-nyoret nih Skillnya bagus juga sih ya Bahkan gambar dia dari Pada gambar gue masih bagusan gambar dia coy Ya, lo liat gambar gue nih guys Buluk ya gambar benderanya ya Kok dia bagus ya, waduh Kita mulai aja berarti ya guys Jadi disini ada 15 bendera Dan yang pertama ini adalah UK teman-teman Untungnya masih bisa terbaca ya Masih bisa kelihatan secara kasat mata coy Yang gambarnya masih bocil ya Bocil pun masih waras lah Kalau yang gambar ODGJ gimana ya Waduh, sulit kayak ini kalau yang gambar ODGJ nih Yang kedua guys, ini buletan merah Dan buletnya ini kenapa Ini kenapa ada bencolan sedikit nih ya Di bawahnya ya Terus ada putih guys, ini Jepang ya Jepang Kenapa ada benjolan gitu guys Kagak presisi ya membuat buletan ya Tapi gak apa-apa lah ya Namanya bocil gitu Ya, bocil tuh gue ingin belajar bendera ya teman-teman ya Nah, ini kayaknya Kanada nih teman-teman Dan kalau liat kita di Kanada sini ya Ini bagus cuy Bagus, asli dah Merah, putih merah Tuh gambar bunganya Atau daunnya aja Kayaknya kelihatan banget Apa ya Yang menggambarkan Kanada banget gitu Kalau gambar gue nih Waduh Kayaknya gue setara ODGJ dah Kalau gambar bendera dah Kanada Tuh guys, Kanada guys ya Nah, kalau ini South Korea ya teman-teman ya Ketara banget cuy Ini Mohon maaf nih Ini birunya ngapa Menjulang tinggi Seperti Gunung Everest ya Jadi kan harusnya kan setara ya teman-teman Merah sama birunya Ini ngapa birunya menjulang tinggi ya Terus disini ada kayak apa ini Kayak kutil ya teman-teman Apa itu kutil guys Bagus sih, Bagus sih ya Bagus Saya aku ya teman-teman Ini aku kasih nilai 8 lah ya 8 dari 10 nih teman-teman South Korea Nah, ini sepertinya US ya Atau Amerika Serikat Biru titik-titik-titik-titik aja Nggak salah banget Apalagi garis-garis ya Tapi tetap kegambar gitu teman-teman Masih tetap tervil Masih tetap tervil Tervisualisasikan dengan baik gitu Ini kayaknya calon dosen nih Masih depannya nih guys US Ini gue kasih nilai 9 dari 10 teman-teman ya Walaupun jelek Tapi tetap kelihatan ya Bukannya untuk menjelek-jelekkan Walaupun gue bilang jelek Tapi ya kelihatan gitu kan Ini namanya Bintara bocil gitu Bocil yang gambarnya guys ya Nah, kalau ini kayaknya Argentina nih guys Ini mataharinya nih Kayak matahari pas gue lagi teka Gambar pemandangan yang ada gunung ya teman-teman Gunung Gunung Ada jalanan Di tengah-tengah Selah-selah gunungnya Ada matahari Bentuknya kayak gini guys Mataharinya guys Ini gambaran gue teka Pas gambar pemandangan guys Kalian pas teka Gambarnya pemandangan Pastikan guys ya Pemandangan gunung Saya sudah tahu 100% itu Itu adalah gambar Paling sering digunakan oleh bocil Bocil ya guys ya Argentina Cukup bagus sih guys Itu gue kasih nilai 9 juga guys ya Nah, ini kayaknya Thailand Oh, bukan Oh, ini North Korea nih kayaknya Bagus sih Terus pemilihan warnanya pun juga bagus teman-teman Kayak gak buta warna gitu yang bikinnya Di sini ada warna biru yang pudar Ada merah pudar Terus dia bikin bintangnya di sini tuh Bintang warna merah yang pekat gitu Jadi Gak buta warna juga nih yang gambar nih Bagus kamu bocil Mata kamu berarti masih bagus ya Ini North Korea Soalnya kalau gue yang bikin nih Pasti warnanya ngasal Yang penting kebentuk doang teman-teman Itu gue kasih nilai 10 per 10 teman-teman Ini ada biru Hitam sama putih Ini hitamnya kenapa luas banget ya Ini hitamnya kenapa lebar banget guys Birunya ketutupan nih Bahkan gue gak ngeliat putih nih sebenernya nih Karena backgroundnya ini putih Jadi gak keliatan banget Ini gue keliatannya kayak Biru Putih Hitam Tapi ini kayak Estonia gak sih guys Estonia ya Oke bener Estonia guys Itu gue kasih nilai 7 per 10 ya Karena Ya masih ketara di otak gue gitu Otak gue masih bisa Menangkap Visualisasinya dengan jelas gitu ya Kayaknya gue cocok banget nih guys Sama yang namanya Gambar-gambar bocil Besok kita tantang bocil-bocil viewer Untuk menggambar bendera guys Terus Share Di DM Instagram gue Lalu akan gue nilai bendera-bendera Dari Yang kalian gambar Kayaknya seru ya Kalau kayak gitu ya Judulnya itu Mereview Bendera-bendera Gambaran Viewers Cijure Anjay Kayaknya bagus deh Konten selanjutnya mungkin nih Ini ada South Africa Temen-temen tuh Hitam Ada kuning Ada hijau Ada merah Ada biru Banyak banget ya Oh iya Waktu itu gue pernah sempet mention Ada gak sih bendera Dengan warna yang lebih dari 3 Ada sih ya South Africa Bener cuy Merah putih Ijau Biru Kuning Hitam Merah putih Ijau Biru Kuning Hitam 6 cuy Kenapa orang South Africa ini Demen banget sama yang berwarna-warni Afrika Oke kita sudah 9 guys Dari 15 Tinggal 6 lagi cuy Ini kayaknya Ini mataharinya gak asal banget guys ya Ini mataharinya senyumnya dibalik cuy Terus ini bukan kayak matahari Lebih kayak ke virus ya temen-temen Ini bakteri yang ada di tubuh kita cuy ini mah Ini kayak COVID-20 COVID-20 Ker Aduh susah nulisnya nih Oke susah nih nulisnya guys Ato-atu nih Ker Ge Ge Stun Ker Ge Ker Ge Ge Stun Ninggal gue Meninggal bagaimana gimana nih Berlama-lama kemudian Sip Maksudnya aja Lu gitu Kalau nulis Ker Ge Oke ini kayaknya bener Afrika Temen-temen ya Ini ada putih Merah Ijo Kok hitam sih Oke Putih Merah Ijo Kayaknya ada di sekitar Afrika Selatan Deket-deket Afrika Selatan Ini bukan ya Apa namanya Uganda Bukan Bukan ya Eh Uganda Yang ada ayam ya cuy Estonia Uganda Madagaskar ya Oke cukup terlihat Kukasih nilai 8 per 10 Temen-temen Lumayan bagus ya Kelihatan Oh kalau ini saya celes guys Di Afrika juga nih Biru Kuning Merah Putih Ijo Warnanya sama kayak South Africa ya Tapi kalau South Africa itu Ada warna hitamnya guys Cukup tergambar dengan baik sih Ya walaupun emang Ini kayaknya Ngasal banget Ngenyimpi dolinnya si bocil nih Dan ini kayaknya putih Sengaja gak diwarnai nih Ini kayaknya cuma seret-seret doang Ngasal gitu kuasnya Jadi saya celes Say Celes Oke ada Ini kayaknya Ada Malta Apa Mali ya Oh bukan Bukan Mali Tanda plusnya Abu-abunya Kenapa dicoret-coret doang guys Udah mager gambar nih Kayak si bocil nih Disuruh makan Kayaknya mamanya nih Cil Makan dulu Cil Udah siang Oh iya ma bentar ma Ini bentar lagi Gambar Ngasal jadinya gitu guys Malta Wuh Afrika lagi Busetnya banyak banget Afrika guys Dari tadi ya Pusing pala gue ini Afrika mulu nih guys Tolonglah Ditambahkan Asia yang banyak Sama Eropa Gitu guys ya Oke lah Untuk tadi yang Sebelumnya Yang Malta Aku kasih nilai Mungkin 7 6 x 6 Per 10 temen-temen Karena Mager banget coy Itu bikin plusnya Coret-coretan doang coy Ini bintangnya kayak Patrick Lagi mau joget gitu guys ya Kenapa kayak Patrick Terus nih Nguarnain kuningnya aja Kayak Ngasal banget Bengkok guys Ini kuningnya Banyak banget Benjolan-benjolan Yang tidak Apa ya Tidak bisa kita Kondisikan gitu ya Waduh Nggak tau nih Gue apa Skip guys Nah sama yang ini Oke Bintangnya juga Masih sama kayak Patrick lagi joget Ada hitam Ada kuning Sama merah Ini tetangga kita guys ya Ada di daerah Deket NTT Itu ada Timor Leste Ketara cuy Itu aku kasih nilai 9 lah ya 9 x 10 cuy Karena keliatan banget cuy Nah kalau ini berhubung Gue nggak bisa tebak Temen-temen ya Ini visualisasinya Tidak bisa gue tangkap gitu Secara kasat mata Pusing coy Apa emang gue nya aja Sampai gue nggak tau gitu Gue skip Gue give up ya temen-temen Mohon maaf nih Apa nih guys Pasti Afrika nih Oh Togo Oh Oke Togo Ingetin ya Togo itu Ada bintangnya Merah Terus Ijo kuning Ijo kuning Ijo kuning Oke Ijo kuning Ijo Ditambah bintang merah Putih Di sebelah kiri atas Itu adalah Togo Oke Itu gue kasih nilai 6 x 10 guys Nggak kelihatan Malta Oke Seychelles Madagasar Kita cuma salah satu ya Berarti cuma di Togo doang ya Menurut kalian Bendera mana Yang paling bagus temen-temen Nilai sendiri ya Dari bendera-bendera ini 1 sampai 10 guys Kira-kira nilai kalian berapa nih Nilai gue ya tadi ya Ada yang 7 Ada yang 8 Ada yang 10 Oke Lucu-cucunya Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga like Kalau suka dengan video ini temen-temen ya Follow juga instagram kodenya Cudu dari satu Untuk melihat Dilegitivity sebuah temen-temen ya Oke Gue jujur ya Bye Wow Japan Paling bagus sih Kayaknya yang ini sih North Korea sih Ketara banget sih Warnanya pun kayak Bagus dipilihnya gitu Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn